Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali di ME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini di depan saya ada Realme C33 ya Dalam posisi terkunci layar berupa pin Dan untuk menghilangkan kunci layar baik itu pulang kata sandi ataupun pin Kita bisa lakukan hard reset ya teman-teman Tapi untuk proses hard reset menghabus seluruh data yang ada di penyimpanan internal Oke sebelum kita melakukan hard reset kita matikan dulu HP nya Dengan cara menekan tombol power dan volume atas secara bersamaan Jadi kita tekan sekali ya untuk power dan volume atas Setelah muncul opsi seperti ini boleh saja matikan atau power off teman-teman Oke dan setelah HP benar-benar mati Kita bisa tekan tombol power dan volume bawah Untuk masuk ke recovery mode ya Jadi tombol power dan volume bawah kita tekan secara bergantian teman-teman Jadi tidak bersamaan ya bergantian Yang pertama kita tekan dulu tombol power Kurang lebih 3 sampai 4 detik Usahakan HP jangan sampai bergetar ataupun menyala logo ya Kemudian lepaskan tombol power dan berganti Menekan dan menahan tombol volume bawah Sampai HP nya berhasil masuk ke recovery mode dari Realme Oke dan jika muncul booting seperti ini berarti gagal masuk recovery ya Kita ulangi lagi Jadi kita matikan lagi HP nya dan Kita tekan tombol power dan volume bawah secara bergantian Usahakan kita tekan dan kita tahan tombol power jangan sampai bergetar ya Apalagi menyala logo Jadi kita tekan lebih 3 sampai 4 detik Lepaskan tombol power dan berganti menekan volume bawah Jika belum menyala kita bisa ulangi lagi Nah seperti ini teman-teman Jadi tidak ada getar ya Ataupun sebelum muncul logo Kita berganti menekan volume bawah Dan setelah berhasil masuk ke recovery Kita arahkan ke web data factory reset Kemudian kita pilih ok menggunakan power Lalu factory data reset Setelah itu tinggal kita pilih Web jadu partition ya Lalu yes Dan yang terakhir kita pilih saja reboot system now Oke teman-teman Dan jika kita menghapus kunci layar melalui recovery Baik itu HP realme atau HP apapun ya Biasanya nanti pada saat setup dia minta verifikasi akun google Jika kita ingat ya tinggal kita masukkan saja akun google nya Tapi jika kita lupa teman-teman bisa cek di deskripsi video Untuk cara bypass FRP realme j33 Oke teman-teman mungkin sekian dari saya Tentang cara hard reset realme j33 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh